Dinas Ketahanan Pangan Batanghari bekerja sama dengan Pulog Jambi, menggelar pasar murah. Pulog menyediakan bahan kebutuhan pokok, beras premium, kulau pasir, minyak goreng, serta tepung jawara yang dijual di bawah harga kebutuhan pasar. Di tengah kondisi harga bahan pokok yang belum kembali normal, pemerintah berupaya melakukan pengendalian harga dengan menggelar pangan murah. Sebanyak 5 ton lebih beras premium yang disediakan Pulog Jambi. Harga bahan pokok yang kini tak kunjung normal membuat pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar pangan murah dengan menggandeng Pulog Jambi, yang bertempat di kota Muara Pulian samping Gorbasket. Langkah ini guna mengendalikan harga bahan pokok agar tidak terjadi inflasi yang berkepanjangan. Sebanyak 5 ton lebih beras premium disediakan dalam pangan murah tersebut. Selain itu juga ada minyak goreng kemasan merek minyak kita, tepung terigu, gula pasir, yang turut dijual belikan dengan harga lebih murah dari pasaran. Fitri warga Pulian mengaku dengan adanya pasar murah ini sangat membantu dirinya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Fitri berharap untuk menstabilkan harga pangan, pemerintah dapat sering melakukan pasar murah. Hal senara juga dikatakan Rina, harga yang dijual Pulog selisih jauh dari harga pasaran, di mana beras premium dijual 45.000 rupiah per 5 kilogramnya. Ia berharap kegiatan pasar murah selama ramadan ini dapat sering diadakan untuk membantu masyarakat. Sementara itu, petugas dinas pangan pertanian dan perikanan batang hari, Abdul Latif, menyebutkan di pangan murah ini juga diperjual belikan cabai merah dengan harga Rp34.000 rupiah per kilogram, bawang merah Rp23.000 rupiah, serta tomat merah besar Rp7.000 rupiah per kilogram. Dirinya menjelaskan pangan murah ini merupakan giat yang ketiga kalinya dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok di pulang ramadhan. Ini kita dari penas pangan pertanian dan perikan kebetulan petang hari, itu akan dalam rangka menghadapi bulan suci merah. Kemudian untuk membantu masyarakat, yaitu kami akan menggelar pangan murah, yaitu dengan bekerjasama dengan perumbuloh. Antimo masyarakat sangat serius sebab hidupan, akan coba didatangkan lagi, datangkan lagi kan, karena ada selisih harga dari pasaran yang dijual di golok pada dalam gelar pangan murah ini. Pelaksanaan pangan murah tersebut berlangsung selama dua hari, dimulai sejak Senin 27 Maret hingga 28 Maret 2023. Selamat Ria di Cek TV, melaporkan.